Video seorang driver ojol dengan wajah babak belur terduduk lemas viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di Instagram at Biru Nyarina terlihat wajah driver ojol tersebut berlumuran darah. Dilansir Warta Kota Life.com menyebutkan bahwa penganiayaan terhadap pengembudi ojek online itu terjadi di Pembensin Majapahit, Semarang. Kejadian bermula saat seorang dari pelaku yang sedang mengantri bahan bakar minyak jenis bensin, namun ia tidak membawa uang. Kemudian karena dirasa pelaku yang mengambil uang untuk membayar bensinnya cukup lama, membuat seorang pengembudi ojol mendahuli mereka. Karena merasa diserobot antriannya, para pelaku ini merasa tidak terima dan akhirnya terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh tiga pria tersebut. Korban dikabarkan telah ditolong oleh rekan-rekan ojol lintas aplikator Semarang dan sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Setelah selesai berobat, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pedurungan untuk penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang dihimpun Tribun Medan, satu dari tiga pelaku penganiayaan tersebut telah berhasil diamankan. Pelaku yang tertangkap berprofesi sebagai juru parkir di daerah Togosari terlihat pelaku pingsan saat diamankan warga. Sedangkan kedua pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.